Terima kasih. Iya dong, Yuli. Bang Pahing itu jabatannya akun tinggi, lumayan tinggi. Oh, Yuli mau dong Bang Pahing kerja di tempatnya Bang Pahing. Oh, Yuli mau kerja? Iya, abisan Yuli cari kerja tapi nggak dapet-dapet nih. Tenang aja, Yuli. Pokoknya kalau ada info loongan kerja, Bang Pahing langsung kasih tahu Yuli. Makasih banyak ya Bang Pahing ya. Bang Pahing baik banget sih. Iya sayang, nanti Bang Pahing pasti kasih tahu Yuli kok kalau udah ada loongan. Tenang aja. Yaudah deh, makasih Bang Pahing. Yuli pergi dulu ya. Iya Yuli. Dadah. Dadah sayang. Makin cantik aja kamu sayang. Pri, makin hari pendapatan kita makin berkurang ini. Tuh, sampah plastik aja udah mulai berkurang. Ya bagus, Cing. Bagus gimana lo? Ya kita nggak ada penghasilan dong kalau kayak gini caranya. Bukan itunya, Cing. Ini sampah plastik berkurang. Tandanya, masyarakat kita makin sadar nggak buang sampah sembarangan. Ya tapi nggak kayak gitu juga, Pih. Apa jangan-jangan masyarakat udah pada peduli? Atau masyarakat udah pada tahu kalau harga pulung tuh udah makin naik? Bisa jadi, Cing. Panang ngeluh aja lo kerjanya. Jangan mengeluh. Kudu ikhlas. Redo. Lili ta'ala. Eh kerja itu ibadah hitungannya. Mau di mana-mana ya pria. Mau kerja di mana aja di bidang apapun. Itu kayak namanya lagi pasang mah pasang. Lagi surut mah surut. Ibaratnya mah sungai. Ibarat kata mah. Geng goti kerok hari ini. Besok udah tumbuh lagi ngeronyok. Ya nggak? Jangan mengeluh dah pokoknya kalau kerja mah. Ya pri no. Jangan begitu pri. Bismillah. Sini Acing juga sama bang. Yang redo Cing kerja itu ibadah. Bener bang Marco Cing. Kita harus semangat ini. Udah semangat lah. Ayo kita kerja lagi. Loh kerja lagi. Tuh, tunggu. Eh, tunggu. Tuh, tunggu. Aduh. Yang sia-siain mau bajir. Ya Allah. Gua juga ini kosong bener ini. Dari pagi begini. Dari pagi mentari terbit. Ini belum pasti kosong aja ini. Ya Allah. Ya Allah. Bang Jabri sama bang Naci ngapain? Lagi kerja kita, Yul. Oh kok kerjanya mulung? Lah, sama kerjaan kita begini. Pemulung profesional. Maksudnya? Kita biar kata pemulung, Yuli. Ada aturan jelas. Gita gajinya UMR. Ya kan? Ada jam isi rahat. Jam kerjanya jelas. Dapet intensif juga. Insentif. Ada asuransinya juga, Yuli. Oh gitu. Yuli mau gabung dong di tempat kerja yang abang Jabri sama abang Nacing. Boleh, boleh. Jadi gue sama mereka. Lah emang kenapa? Enggak. Masa Yuli secantik ini kerja mulung? Gak boleh. Belaku dulu, Ing. Udah, kita pergi. Si Paing baru jadi pemulung. Magang juga belaku bener. Pokoknya, Yuli jangan sampai mau kerja sama si Jabri sama si Nacing. Kan yang penting halal Bang Paing. Lagi-lagi Yuli juga kan butuh kerjaan. Iya, Bang Paing ngerti. Tapi Yuli kan cantik. Masa jadi pemulung. Nanti Bang Paing cari kerjaan yang lebih baik. Oh iya? Ngomong-ngomong, kok Bang Paing belum berangkat kerja? Oh. Bang Paing lagi kerja di luar, jadi bebas masak jam berapa aja. Oh gitu. Aduh, Bang Paing Yuli awus nih. Yuli awus? Hmm. Yaudah, sebentar ya. Bang Paing belum minuman. Iya, Bang Paing. Yuli. Gemar, kok. Yuli, ngapain? Lagi nungguin Bang Paing tuh. Oh, nungguin Bang Paing. Emang Yuli nggak kerja? Nggak, Bang Marko. Yuli lagi nyari kerjaan, nggak dapet-dapet. Oh. Eh, kerja di perusahaan Bang Marko aja. Ya. Emangnya Bang Marko punya perusahaan? Yul, mandang atau Yul? Pakai dasi tuh. Gampang aja maco nih. Baju merah tuh. Kayak baju pantai. Keren banget Bang Marko. Lagi miara bulu tuh biar maco. Biar tambah maco. Ya. Yuli mau dong. Iya, tapi semua juga ada persaratannya. Ada seludurnya. Oh. Kurikulum Pitae. Iya. Persaratan, apa-apa juga. Yul, bang mereka mau. Loh, Papa Anu. Loh, Papa Anu. Loh, nggak bisa begitu, Pri. Lu udah melanggar pemufrop peraturan mulung profesional nomor tiga. Yang isinya larangan memiliki botol atau barang bekas milik orang lain. Sebab gue ngeliat duluan, Pri. Ah, nggak bisa gitu juga, Cing. Coba lu liat undang-undang turunannya tuh. Di runutan di peraturan mulung profesional nomor 15 tahun 2001, 1.A. Yang isinya, Cing, barang siapa yang mengambil barang atau botol bekas tanpa menyakiti orang lain, itu diperbolehkan. Sah. Nih, nggak bisa begitu, Pri. Gue yang ngeliat duluan itu. Nggak bisa, Cing. Cing, Pri, lu ngasih juli nggak? Kagak. Nggak tahu, tadi kan sama lu, Ing. Hah? Si Paing, Pri, dia udah melanggar pemufrop pasan nomor dua. Yang isinya mengambil botol atau barang milik orang lain dengan sengaja. Sangsinya hukum, potong gaji. Betul. Kita laporin, Cing. Bapak-bapak Marko SPM. Apa itu? Sarjana pemulung. Silahkan duduk, Yuli, duduk. Silahkan, Yuli. Iya. Ya, beginilah kontor saya. Nah, ini produk-produk baru nih. Jangan dipandang angus sama penyoknya. Ini yang paling laku nih. Nih, cara mengambil lagi nih, Yuli. Cara mengambil sampah yang baik. Nih, liat nih. Liatin Bang Marko. Iya, iya. Loh. Loh. Oh, gitu. Ya. Set. Ada lagi yang begini nih. Nih. Gitu. Jatuh Bang Marko. Enggak, itu action. Oh. Gitu ya. Oke, oke, oke. Coba jadiin, jajal. Ih, tapi kan Yuli mau dijadiin. Ambil yang baik. Contoh. Standar. Kurang. Kalau gak gini nih. Gitu dulu. Harus gitu? Iya, jajal. Ayo, silahkan. Jangan malu-malu. Ayo, lulus. Silahkan, Yuli. Duduk. Tapi kan, Yuli mau dijadiin administrasi. Kita ngerti. Yuli bakal jadi bagian administrasi. Kita ngerti. Tapi, Yul. Jangan mentang-mentang bagian administrasi. Ngejenok baik di bangku. Di meja. Main laptop. Main telepon. Gak bagus itu. Yuli juga aku udah ngerti. Masalah pungut-mumungut. Barang yang berguna atau enggak. SOP. Ibarat kata mah. Peraturan. Oh, gitu. Iya. Nanti, Yuli setelah itu dihubungin sama HRD kita. Emang HRD-nya siapa, Bang Marko? Kevin Japri Ansah. Bang Japri? Iya, Japri. Lah, bukannya dia mulung tadi? Itulah, itulah Yul. Bedanya perusahaan Bonapit sama perusahaan kita. Kalau di perusahaan kita, itu berani turun ke lapangan. Mungut juga. Tangan dekil, botol kayu. Gak apa-apa. Yang penting kan gajinya. Oh, gitu. Sampingan gitu ya, Bang Marko? Oh, bukan sampingan lagi. Dia kadang-kadang tomik jadi dipungutin. Digecek sama dia, dibikin kecerik. Mangkali lampu merah jadi pengalamin jalanan. Iya. Asik juga ya? Banyak sampingannya, Japri. Oh, gitu. Yaudah, Yuli mau deh. Iya. Besok Yuli balik aja kemari. Iya. Pake-pakean yang rapi. Yang rapilah ya. Oh, iya udah. Yaudah deh. Siap. Makasih ya, Bang Marko ya. Iya, Yuli. Iya, Yuli. Komandonya yang bener, Pak. Cengesan. Set tabok blok balik, Kamu. Jangan serius. Iya. Siapa? Mau naik ke pangkat atau enggak? Mau. Siap, Bang? Siapa? Siapa? Siapa ya, Pak? Istirahat tempat, Bang? Siap, Bang? Siap, Bang? Istirahat tempat, Bang? Siap, Bang? Bagus banget. Profesional! Pemulung Profesional! Semangat! Semangat! Pemulung Profesional! Bisa! Pemulung Profesional! Bisa! Profesional Pemulung! Bisa! 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 Bagus! Jadi, hari ini ada kabar bayi. Kita kedatangan karyawan baru. Pak! Pemulung nanya, Pak. Cewe apa cowok, Pak? Cewe dong! Alhamdulillah. Pemulung Profesional ceweknya sekarang. Ini! Ijin, Pak Direktur. Biar saya yang membimbing. Eh! Dewo! Ente kan korlap. Itu mau pasti. Apalagi ente yang paling dokoh. Siap! Pak! Saya, Pak! Kalau urusan cewek, biar saya yang bimbing! Nih! Kalau lupain kan masih magang di sini. Pecicilan aja, itu kena... SP. Eh... Kita panggirkan saja. Yuli! Lah? Kok si Yuli sih, Bang? Lah? Lu pikir emang siapa? Yuli, Cik! Katanya Bang Pain kerjanya di tempat ber-AC, tingkat. Lu taunya jadi pemulung juga. Bohong! Itu namanya dikerjain. Di si Pain. Itu dia mau ini, mau bohong. Dia juga di sini masih magang, Yuli. Oh gitu. Pembongan nih, Bang Paing nih. Si Paing. Masih gengsi-an aja lu, Ing. Pak. Cep. Saudara Paing ini sudah melanggar peraturan pemulung profesional. Karena dia malu menjadi seorang pemulung, Pak. Betul sekali. Eh, Pak Korlap. Jadi gini. Karena Paing udah melanggar kode etik permulungan. Perusahaan kita. Jadi dia kita kena isangsi. Gak boleh mulung selama sehari lu. Pak, jangan, Pak. Gak bisa. Kamu tidak boleh mulung selama satu hari. Nah, lu. Pak, jangan, Pak. Saya mohon, Pak. Gak bisa. Eh, Pak. Saya udah kecanduan mulung, Pak. Enggak. Pak, jangan hukum saya, Pak. Karena kamu malu dengan usaha yang udah kamu rintis. Betul. Makanya kemaluan jangan digedein. Betul. Eh, pereh. Udah, pokoknya. Sekarang gini aja. Yuli, maaf. Ini kondisinya begini. Situasinya jadi begini. Tapi emang beginilah. Udah, kita cuekin dia. Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton